Anakku channelnya harus hidup, ya mamanya berbagai cara karena walaupun bagaimana adalah Chris juga yang mensupport dari dalam, mama harus begini, mama harus begini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi, serta share ke teman-teman kalian. Hari itu, hari ini anakku pulang, hadiah terbesar, karena anakku di komis 5 bulan hari ini, pas dia juga bisa pulang itu hadiah terbesar buat mamanya, anaknya bisa pulang, itu aja yang ada yang lain. Biasanya dia ngasih surprise, ngasih tante ketika hari itu. Kalau mamanya ulang tahun, hari itu pasti dia ngasih sesuatu, tapi hari ini gak perlu ngasih sesuatu, yang penting dia pulang itu udah hadiah buat mamanya itu. Biasanya ngeucapin apa-apa ketika hari itu, apa-apa, apa-apa hari itu. Pokoknya, ma selamat hari ibu ya, mama aku kasih hadiah, gini-gini-gini, yaudah paling mamanya terharu, ya oke makasih, gini-gini, udah itu aja sih. Paling ntar langsungnya malamnya dinner sama ade-nya ngajak gitu aja sih. Hari ini sepertinya bawa banyak keluarga juga ya mamanya, ada beberapa ade-nya? Ada keluarga sih, keluarga dekat aja sama timnya aja, karena kan ade-nya lagi UTW juga dari PSD, belum nyampe ya. Ini ada persiapan khusus ketika mau penyebutan? Nggak ada sih, persiapan khususnya cuma beberes rumah, kalau mungkin kita sediain kamar, mau di PSD atau mau di Selatan tinggal dia pilih, mau dimana tinggalnya itu aja sih. Nanti kayak ada kayak, sorry buang siar gitu nggak sih, tante juga ada kayak seperti itu, tante gimana tante? Ya nanti mungkin ada, ada ya. Dimana tante mau ngapain apa gimana tante kalau boleh tahu? Iya, pokoknya hari ini mungkin Chris keluar semuanya, ntar mungkin ada hari khusus buat media kawan-kawan ya gitu. Bencana tahun baru tante nanggu? Nggak, sama keluarga aja. Tahun baru juga sama keluarga, hari ini juga sama keluarga, karena Desember ini mungkin Chris ngambil panggilan TV, ntar Januari karena dia udah langsung syuting. Jadi, ya memang buat keluar-keluar nggak ada, karena memang dia juga udah kangen kerja, karena udah dalam satu tahun dia nggak kerja, ya itu cuma fokus aku clean kerja, itu aja sih, nggak muluk-muluk. Ini pasti langsung keluar, langsung syuting dong? Ah ya, panggilan TV dulu aja, kalau ini, kalau Januari ntar baru syuting. Tante-tante kan sekarang mulai juga nih, eksisnya itu di Manda Media, jadi kayak wakil yang Chris juga nih, gimana ada nih? Sebenarnya sih nggak, ya itu tadi, mamanya tuh terkenal loh karena kecelakaan, anaknya masuk kasus, tapi ya itu mungkin berkah, jadi mungkin ntar panggilan TV, dari kemarin mungkin maafin ya TV semua, channel TV, mamanya belum bisa dapet undangan, karena memang mamanya maunya sama Chris, ya nggak perdana, mamanya masuk TV, itu aja sih, nggak nggak yang mana-mana kan. Tante-tante, tapi ada yang ini nggak tawaran, untuk mana sini itu, besok sama Chris, berpanyak, gimana ntar? Iya, atau program ibu Anu. Ah, paling nomor satu kita nge-vlog sama Chris, itu aja sih, karena kan kemarin kita nge-vlognya sama kawannya, mamanya masak, di PN, Diana, segala macam deh, mungkin mamanya nge-vlognya sama anaknya dulu. Kalau mamanya ditawarin, ya nggak tau mamanya bisa acting apa nggak. Karena itu udah biar-biasa kan, kalau ini apalagi nge-vlog juga ntar? Ya itu, terpaksa ya, jadi terbiasa gitu ya, karena anakku channelnya harus hidup, ya mamanya berbagai cara, karena walaupun bagiannya adalah Chris juga yang men-support dari dalam, mama harus begini, mama harus begini, ya semua dia juga andil. Dari mamanya jadi nggantiin jadi YouTuber, dan kemarin mamanya sempat jadi artis satu hari, dapet silet, itu kadang-kadang pengalaman, ya nggak, mamanya jadi artis satu hari nih Chris, gitu ya nggak. Di YouTuber juga dapet silver, ya nggak, jadi kadang Chris, kita dapet silver, iya ya, ma, ternyata mama sekarang lebih terkenal saya, katanya gitu aja sih, kalau kita ngobrol sama anak-anak itu aja sih. Tapi konten-konten selama ini gimana, tante-tante, itu ide-ide dari mas Chris atau dari tante? Ah, sebagian sama Chris, sebagian mamanya juga, jadi walaupun anaknya di dalam, karena mamanya kan sering ke dalam ya, sering curhat, jadi kalau curhat ya sekitar, bukan ngomongin kasus. Masa? Ngomongin YouTube. Konten, iya ngomongin kita, mama harus begini, YouTube kita harus gini, 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 gitu. Karena kalau kasus kan udah ada yang nanganin lawyer, ya nggak, jadi kalau sama mamanya ya, ngomongin pekerjaan, ngomongin mama harus actingnya begini, gini, itu aja sih. Nggak yang macam-macam, karena kita sedih terus-terusan sampai sebulan-dua bulan mungkin mamanya sedih waktu di polde ya, karena dengan susah payah, tapi tetap anakku naik P21 ya, Bagaimana tetap kita jalanin, jadi seginya mungkin udah lewat, tinggal kita mikirin nih anakku, sidang-sidang-sidang, dapet vodis berapa, itu aja sih kemarin di situ.